season juga udah pada ngebaca-ngebaca nih Bang itu berarti bener ya Bang ya ini restu berarti banget ini restulah jelas-jelas Mas Kaisang ini kan memang anak kesayangan Pak Jokowi kalau mas Gibran anak kesayangannya Bu Iryana ya jadi pasti Pak Jokowi resah juga karena kesayangannya dia belum dapet nih walaupun sudah menjadi ketua umum PSI dengan PSI ini kan partai yang gagal sudah didongkrakkan sama dia kan jadi maka ya salah satu cara menyelamatkannya dia maju lah ke Pilgub ini dan lagi pula jalannya kan sudah dibuat oleh MA itu emanya sudah berdarah-darah membuatkan jalan buat kaisangnya mohon maaf nih quote-unquote ya berdarah-darah gitu membuatkan jalan jadi artinya jalan sudah dibuat jadi mustahil kalau kemudian jalan itu tidak digunakan maka dia menggunakan sekarang kan sudah seperti ini mohon maaf lagi nih sudah seperti bis akap ya antar kota antar provinsi di Mas Kaisang depok pindah ke mana lagi itu Jakarta pindah lagi ke Surabaya misalnya pindah lagi ke Jawa Tengah nah ini kayak mencari kira-kira nih yang bisa ada peluang menangnya di mana kalau di Jakarta ada Anies Baswedan ini wah elektabilitas tinggi susah dan kebetulan Anies Baswedan juga nampaknya masih ingin bersama kaisang jadi kelihatannya Jakarta dicoret yang ada di Jawa Tengah ada jagoan bapaknya Pak Ahmad Lutfi kan tapi Pak Ahmad Lutfi kan loyalisnya Pak Jokowi nih ini bisa-bisa digeser juga nih Pak Ahmad Lutfi untuk Pak Kaisang atau jadi pasangannya Pak Ahmad Lutfi Mas Kaisang disana nah kalau begini terus ya ya kita lihat juga apakah kemudian Mas Kaisang bisa memenangkan kontestasi karena jangan lupa ada juga perhatian Pak Jokowi ke Sumatera Utara ya mantunya kan bertarung disana sebagai calon gubernur Sumatera Utara jadi agak terpecah nih perhatiannya Pak Jokowi kalau waktu itu hanya satu fokus ke Mas Kibran nah ini sekarang ada perhatian ke Bang Bobi dan juga ke Mas Kaisang nah ini kita lihat nih mana yang berhasil nah ini kita lihat nah ini kita lihat